Halo Bun Gerakan janin memiliki arti yang sangat banyak bagi ibu hamil Selain menandakan kondisinya yang sehat serta perkembangannya yang baik Gerakan tersebut juga bisa mengindikasikan posisinya saat di dalam kandungan Semakin aktif janin bergerak, maka posisinya pun bisa terus berubah-ubah Hal itu dilakukan janin untuk menemukan posisi yang membuatnya nyaman Hingga nanti kepalanya perlahan turun ke panggul untuk mempersiapkan kelahirannya Akan tetapi bagaimana jika ibu hamil sering merasakan gerakan janin pada perut bagian bawah Bahkan terasa sampai organ intim? Selain menimbulkan pertanyaan, hal itu tentu membuat bumil jadi risih dan kurang nyaman Nah pada edisi kali ini akan kita bahas mengenai gerakan janin yang terasa aktif di perut bagian bawah Dan hal yang bisa bunda lakukan untuk menghadapinya Yuk kita bahas bun Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Penyebabnya Ada beberapa alasan mengapa gerakan janin terasa lebih aktif di perut bagian bawah Umumnya hal ini disebabkan karena posisi janin yang mulai masuk ke panggul Karena posisinya yang sudah dekat dengan jalan lahir tersebut Membuat aktivitas yang dilakukannya lebih terasa di perut bagian bawah Kondisi rahim yang memberikan tekanan lebih besar pada tubuh bagian bawah Juga membuat ibu hamil banyak merasakan gerakan bahkan timbul sedikit nyeri pada perut bagian bawah Itulah kenapa ibu hamil di penghujung kehamilan jadi lebih sering merasakan gerakan janin di perut bagian bawah Selain karena posisinya yang sudah turun ke bawah Ada juga alasan lain yang membuat bunda banyak merasakan gerakan janin pada perut bagian bawah Di antaranya janin yang sedang cegukan dan aktivitas yang dilakukan oleh janin seperti berguling dan menendang Saat janin cegukan bunda biasanya akan merasakan gerakan konstan yang berirama Jika bunda merasakan gerakan menyentak beberapa kali di perut bagian bawah Maka itu juga bisa menandakan janin yang sedang menendang dan berguling Hal itu normal dilakukan janin dan menandakan perkembangannya yang sehat Akan tetapi jika gerakan menyerupai tendangan itu bunda rasakan saat sudah mendekati hari persainan Sebaiknya bunda memeriksakan posisi janin untuk memastikan posisinya tidak sungsang Sebab posisi janin yang sungsang tersebut bisa membuat bunda yang berencana untuk melahirkan secara normal jadi lebih sulit Nah selebihnya jika gerakan yang terasa di perut bagian bawah tersebut tidak disertai oleh gejala lain atau keluhan berat Maka bunda tak perlu khawatir dan cemas berlebihan Sebab hal itu menandakan pertumbuhan dan perkembangan janin yang sehat 2. Cara mengatasinya Meskipun gerakan janin yang terasa di perut bagian bawah merupakan suatu hal yang wajar dan normal Namun tetap saja hal itu terkadang menimbulkan sensasi kurang nyaman Nah untuk mengurangi ketidaknyamanan yang bunda rasakan tersebut ada beberapa hal yang bisa bunda lakukan Di antaranya banyak minum air putih, rajin ikut senam hamil, berusaha untuk tetap aktif bergerak, serta menghindari beberapa posisi tertentu Beberapa posisi tubuh yang perlu bunda hindari seperti menyilangkan kaki, duduk di lantai, berdiri terlalu lama, dan mengangkat beban terlalu berat Selain itu bunda juga dianjurkan untuk tidur berbaring menyamping untuk mengurangi ketidaknyamanan akibat aktivitas dan gerakan janin yang terasa di perut bagian bawah tersebut Akan tetapi jika kondisi tersebut diikuti oleh gejala lain seperti keluarnya flek, sakit perut, atau punggung yang tak tertahankan, atau merembesnya cairan ketuban, maka jangan tunda untuk memeriksakannya ke dokter Nah itu dia bun, pembahasan mengenai gerakan janin yang terasa sangat aktif di perut bagian bawah Semoga informasi ini bermanfaat ya bun, sekian